Bocoran yang ngerosak ini sejak kapan bang? Bocornya? Iya Bocornya dari tanggal 28-29 kali ya? Iya Bulan Maren Sekarang ini tanggal 5-10 tahun tujuh kan? Bang kabinnya bocor dari RPDAM Nah itu lama-lama meluas bang lubangnya? Kayaknya meluas Kalau meluas lubangnya juga Nah bang yang abang tau nih sekarang kondisi lubangnya tuh kayak gimana bang? Wah kalau jangan lupa kita gak tau yang jelas Begitu aja tuh Itu jadi retak meluas gitu ya bang ya? Ya sebenernya kalau dibilang meluas udah RPDAM di situ aja bocor ya Kan udah berapa kali perbaikan ini? Kalau boleh tau sebelumnya karena apa bang? Ya karena RPDAMnya bocor Supanya Supanya bocor? Iya Bang itu kan ada ban mobil ya? Itu siapa yang menaruh gitu bang? Oh itu inisiatif dari keamanan ataupun lingkungan disini kayaknya deh Yang naruh Yang naruh Iya soalnya kemarin-marin ada beberapa motor yang jatuh Oh Berarti akibatnya banyak yang pencelakannya Jalan-jalan akibatnya tuh masih banyak akibatnya lah Nampak di jalanan ya kan? Kalau bonggol gitu Jalan-bonggol saja orang jatuh Jalan-jalan begitu Oh iya gini Nah untuk kemudian bang sejauh ini udah ada Tindak lanjut belum bang? Dari pihak gitu? Kayaknya dari pas kejadian habis perbaikan itu Sampai sekarang ini jalan rusak Belum ada lagi selanjutkan Belum ada lagi Kira-kira situasi jalan di sini Seperti apa sih bang? Adanya perusakan ini bang? Ya tak tuh Macet lah yang jelas Karena jalan ini adalah provinsi pacet Dan utama isilahnya masih macet Kalau sore ya ke jam 5 jam 4 Alam belakang itu masih apet Oh berarti selain macet Jalan ini bang ya? Usak ya? Ya intinya berdasarkan resikonya lah Jalan-jalan belomang itu gitu Sampai di jalanan Iya kan? Kan ini belomang buat datu doang Buat titik ya Sebelum pura ada juga kan? Iya Terakhir sudah ada yang datang ke sini belum bang? Dari pihak keterkait bang? Enggak merantiin saya ya Merantiin ya Terima kasih telah menonton!